Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Padlanikromedi channel Auto354 Teman-teman di video kali ini Saya akan membuatkan video tutorial Cara mereset Atau merestart Lampu Bahan bakar Yang ada di Daihatsu Grand Mag Pickup Yang tahun 2023 Nah ini Sudah menggunakan mesin NR ya guys Ini dashboardnya sudah beda Lihat Ini yang terbaru ya guys Yang terbaru Di Daihatsu Grand Mag Pickup Yang 1.5 Nah teman-teman Ini Kondisi dari mobilnya Itu Bahan bakarnya res Sama sekali res Dan Sampai lampu Indikator bahan bakarnya itu nyala Kita hankan kucing kontak Lihat guys Lampu indikator bahan bakar nyala Dan balok Baloknya ini juga guys Dan baloknya Bahan bakar ini juga belum Timbul Nah ini Harus dilakukan Reset Atau Restart Karena bahan bakarnya sudah Sangat kosong sekali Jadi sampai habis Jadi sampai habis Balok Bahan bakarnya juga Sampai habis Nah Bagaimana cara untuk Merestartnya Atau Meresetnya guys Ikutin terus videonya guys ya Jangan lupa untuk Terus klik tombol Subscribe dulu Jangan lupa untuk Lompat lonceng notifikasi Dan jangan lupa untuk Klik like Share And Teman-teman boleh Comment Di kolom komentar ya guys Oke ini kita matikan dulu Kita akan Reset Dengan cara Oke teman-teman Teman-teman harus Buka dulu Kursi penumpang Sebelah kiri Buka dan Teman-teman Lakukan reset Dengan cara Seperti ini Bentar dulu Ini Views boxnya ya guys ya Nah disini Teman-teman Ada Banyak views disini Jadi teman-teman Buka Views Boxnya Dan Lihat disini guys Ini Posisinya seperti ini ya Lihat Ini posisinya seperti ini Jadi satu Baris Dengan Screennya Lihat posisinya Ini kan gini ya Dibatuk Tutup Terus dibuka Nah teman-teman Balik seperti ini Posisinya di atas Kita posisinya Lihatnya seperti ini Nah Gini guys ya Nah teman-teman Disini itu Cari Views Backup Cari aja Views backup ya Dimana Views backupnya guys Nah teman-teman Nah teman-teman Untuk mencabur Screennya Ambil dulu Pencabur Screennya Itu Letaknya ini Disini guys Di dalam Nah itu Nah ini ada Letak-letak Screen Ini Acu bodynya Nanti ada dudukannya Disitu Lihat aja sih ya Nanti ada dia Terpalang disitu Nah ambil disitu Intinya ya Di bawah setir Di dalam Sini ya Di bawah dashboard Sini Nah itu ada Acu body Yang letak Screennya Banyak itu Nanti di atas Itu dia Dudukannya Teman-teman Ambil pencabur Screennya ini Kemudian Cabur Views backupnya Ini ya Yang 20 Amper Dia posisinya Tinggi sendiri guys Nih Pokoknya Ngelayan rendah Dia sendiri Yang tinggi Disini Cabut Tunggu aja 15 detik Hitung aja ya Oke Kira-kira cukup Sudah kurang lebih 15 detik Teman-teman Pasangkan lagi Terus Pasangkan Tutup aja Oke Atau Teman-teman Disini bisa Letakkan disini aja Jadi kalau gak mau repot Letakkan disini aja guys Nah ini sama juga Tempat dudukan Ininya Pencabur screennya Nah Dudukan seperti ini Sudah Letakkan disini aja Biar gak Ribet Ngambil-ngambilnya lagi Pada saat Nanti mau reset ulang Oke Sekarang kita tutup Kita tutup Oke guys Sekarang akan kita lihat Kita on-kan Kucu kontaknya Nah Guys Karena saya Nginginya Cuma 50 ribu ya guys Lampu Indikatornya Tetap Nyala Karena masih Balok Balok bahan bakarnya Sudah muncul tuh guys Sudah ada Satu balok Kita hidupkan aja Oke Oke Lampu Lampu Indikatornya tetap Nyalak karena Saya isinya 50 ribu guys Tapi balok Ininya DBMnya sudah muncul Oke guys Sekian dulu Video Tutorialnya ya Ini semoga Bermanfaat Buat teman-teman semua Jangan panik Pada saat teman-teman Mobilnya Kondisi rest Terus kemudian Pada saat Teman-teman Mengisi Itu Lampu Indikator DBMnya Masih nyala Dan Balok Di Ini Di Balok Bahan bakar ya Itu Gak keluar Masih kosong juga Nah Teman-teman jangan panik ya Karena Juga Ini seperti saya ya Saya hanya Mengisi 50 ribu Itu Lampu Indikator DBMnya tetap Nyala Tapi Baloknya sudah Muncul Karena Belum Mencapai Abang batas Untuk Bilangkan Lampu Indikatornya Tapi kalau teman-teman Mengisi Minimal mungkin 100 ribu ya Dan Ketika Diisi Lampu Indikator BBMnya Nyala Terus Baloknya Gak keluar Itu jangan langsung Komplain ke Pihak SPBU nya Jadi teman-teman Lakukan seperti itu Jadi untuk hal yang Paling mengantisipasinya Supaya Tidak terjadi Seperti itu Ya teman-teman Jangan sampai Res sekali Karena juga Kasian pompanya Ya guys ya Kalau Pompanya sering Kering Nanti bisa Macet Jadi itu Bahaya juga Untuk Si pompa Bahan bakarnya Jadi Usahakan Selalu minimal Tinggal Satu titik Satu balok Tinggal Satu balok Lampu indikatornya Sudah nyala Ketika sudah Nyala Dan masih Satu balok Teman-teman Lakukan Pengisian Supaya Tidak terjadi Seperti itu Oke teman-teman Sekian dulu Video tutorialnya Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi Dengan saya Di video-video berikutnya See you next my video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati